Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran implementasi kurikulum 2013 Pada video kali ini kita masih menganalisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai standar kompetensi lulusan Keterkaitan SKL, KI, dan KD Dan sudah menjelaskan mengenai kompetensi inti Pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai taksonomi sikap, pengetahuan, dan keterampilan Menjelaskan kompetensi dasar, dan menjelaskan pendidikan karakter Sedangkan untuk menganalisis SKL, KI, KD Ini akan kita bahas pada video selanjutnya Karena materi ini cukup banyak Atau membutuhkan kejelian Sehingga harus dibahas secara terpisah Baik, kita mulai saja penjelasan kita mengenai taksonomi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan Baik, pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai standar kompetensi lulusan Kemudian kita juga sudah membahas mengenai skema Standar kompetensi lulusan Kompetensi inti Kompetensi dasar Sampai diturunkan ke materi pembelajaran Proses pembelajaran Penilaian Dan hasil belajar Kemudian kita juga sudah membahas mengenai kompetensi inti Sebagai dasar pelaksanaan pendidikan kejuruan Baik 4 tahun maupun yang 3 tahun Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai taksonomi Apa pentingnya kita membahas taksonomi Nah, jadi dalam pencapaian hasil belajar Maka kita perlu memperhatikan taksonomi Jadi tingkatan sejauh mana siswa itu dapat memperoleh hasil belajar yang baik Berupa perubahan perilaku baik pada ranah sikap, pengetahuan maupun keterampilan Nah, sekarang kita lihat Taksonomi itu apa? Jadi taksonomi ini dimaknai sebagai seperangkat prinsip klasifikasi atau struktur dan kategori ranah kemampuan Jadi ranah kemampuan tentang perilaku peserta didik Yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan Jadi ini makna taksonomi Jadi kata kuncinya taksonomi disini adalah Seperangkat prinsip klasifikasi Atau struktur dan kategori dalam ranah kemampuan Ranah kemampuan ini mencakup pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan Kemudian nanti dilihat dari apa ketercapaiannya itu Nah, jadi hasil belajar untuk pencapaian kompetensi lulusan KI dan KD Kemudian pembagian taksonomi hasil belajar Ini dilakukan untuk mengukur perubahan perilaku Perilaku siapa? Ya tentu saja perilaku peserta didik Selama proses belajar Sampai pencapaian hasil belajar Nah, ini nanti dirumuskan dalam perilaku Atau behavior Ya Pada indikator pencapaian kompetensi Dan tujuan pembelajaran Nah, jadi nanti untuk mengukur perubahan perilaku Di mana nanti taksonomi Ya, ranah kemampuannya Itu bisa kita lihat Melalui perubahan perilaku Ya Nah, nanti akan lebih teknis perilaku apa saja Yang nanti harus dicapai oleh siswa Nanti secara teknis Ya, dari KI, KD Akan diturunkan lagi Menjadi indikator pencapaian kompetensi Dan tujuan pembelajaran Nah, jadi ini Dijabarkan Menjadi lebih teknis lagi Jadi kompetensi dasar Nanti diturunkan Menjadi indikator pencapaian kompetensi Nah, jadi kompetensi Bagaimana kompetensi dasar ini dicapai Nah, nanti akan dirumuskan menjadi Indikator pencapaian kompetensi Jadi jika indikator pencapaian kompetensi itu nanti tercapai Maka KD akan tercapai Gitu ya Kemudian indikator pencapaian kompetensi Itu juga dijabarkan secara lebih teknis Menjadi rumusan tujuan pembelajaran Nah, ini ya Jadi Satu indikator pencapaian kompetensi Bisa dijabarkan menjadi Lebih dari satu tujuan pembelajaran Nah, karena indikator pencapaian kompetensi Bisa jadi Cakupannya Juga agak luas Sehingga Harus dipecah menjadi tujuan pembelajaran Yang lebih Spesifik Lebih khusus Sehingga nanti setiap tujuan pembelajaran itu Menggambarkan Indikator pencapaian kompetensi Sehingga jika Tujuan pembelajaran tercapai Pasti indikator pencapaian kompetensi Juga tercapai Baik, kita lanjutkan Nah Klasifikasi perilaku hasil belajar Itu didasarkan Pada taksonomi Bloom Yang dimodifikasi Atau disempurnakan oleh Anderson dan Cradwell Ini dikelompokkan menjadi Sikap Yaitu perilaku Emosi dan Perasaan Dalam bersikap Dan merasa Kemudian yang kedua adalah Pengetahuan Atau kognitif Yaitu Kapabilitas Atau kemampuan Intelektual Dalam bentuk Pengetahuan Atau berpikir Dan Yang ketiga Keterampilan Atau Sikomotor Yaitu Keterampilan Manual Atau motorik Dalam bentuk Melakukan Nah ini Jadi Klasifikasi Perilaku hasil belajar Berdasarkan Taksonomi itu Nanti Terbagi menjadi Tiga Yang pertama itu Padarana Sikap Kemudian Pengetahuan Dan yang ketiga adalah Keterampilan Nah ini Jadi ini Pemaknaan Dari Taksonomi Nah Baik Sebelum kita Lanjutkan Ada Pertanyaan Pertanyaannya adalah Untuk Apakah Hasil belajar Itu Mengacu Kepada Taksonomi Silahkan Dijawab Kita lanjutkan Ke Taksonomi Padarana Sikap Nah ini Gradasi Gradasi Taksonomi Padarana Sikap Jadi Kompetensi Inti Pada Ranah Sikap Jadi Ini Merupakan Kombinasi Reaksi Afektif Konatif Dan Kognitif Nah ini Secara Teknis Dalam Bentuk Apa Ya Nah Jadi Kompetensi Inti Padarana Sikap Itu Mencakup Ya ini Pada Apa Beberapa Tingkatan Ya Yang pertama Adalah Mampu Menerima Yang kedua Menanggapi Yang ketiga Menghargai Menghayati 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 Mengamalkan Nah Jadi ini Gradasi Atau Tingkatan Taksonomi Padarana Sikap Yang dimulai Pada Kemampuan Menerima Menanggapi Menghargai Menghayati Dan Mengamalkan Ya Kemudian Padaranah Pengetahuan Ya Nah Jadi Pada Dimensi Kompetensi Inti yang ketiga Ya Atau KI3 Padaranah Pengetahuan Mencakup Dimensi Proses Kognitif Dan Dimensi Pengetahuan Nah Ini Kita Lihat Satu Persatu Dimensi Proses Kognitif Ini Terdiri Dari 6 Tingkatan Ya Mulai C1 C2 Sampai C6 Nah C1 Ini Adalah Tingkatan Proses Kognitif Yang Paling Rendah Ya Mengingat Ya Jadi Level Kognitif Yang Paling Rendah Ya Ini Adalah Mengingat Kemudian C2 Memahami C3 Menerapkan C4 Menganalisis C5 Mengevaluasi Dan C6 Mengkreasi Atau Mencipta Nah Ini Ranah-ranah Proses Kognitif Ya Tingkatan Tingkatan Pada Ranah Kognitif Ya Nah Jadi C6 Ini Adalah Tingkatan Yang Paling Tinggi Ya Jadi Mampu Menciptakan Nah Tentu Level Yang Paling Tinggi Ini Sudah Melewati Kemampuan Kemampuan Kognitif Pada Level-Level Di Bawahnya Orang Yang Sudah Mampu Mencipta Tentu Dia Sudah Mampu Mengevaluasi Mampu Menganalisis Mampu Menerapkan Ya Memahami Dan Mengingat Ya Jadi Ini Sudah Terlewati Semuanya Baik Kemudian Pada Dimensi Pengetahuan Ya Nah Pada Dimensi Pengetahuan Mencakup Pengetahuan Faktual Konseptual Prosedural Dan Metacognitik Ya Nah Ini Jadi Ini Taksonomi Ya Pada Ranah Pengetahuan Ya Jadi Kalau Ke Kurikulum Ya Masuk Dimensi KI3 Ya Pengetahuan Mencakup Dimensi Proses Kognitif Dan Dimensi Pengetahuan Nah Proses Kognitif Ini Mencakup C1 Sampai C6 Ya Mulai Dari Mengingat Memahami Menerapkan Menganalisis Mengevaluasi Dan Mengkreasi Kemudian Pada Dimensi Pengetahuan Mencakup Pengetahuan Faktual Konseptual Prosedural Dan Metacognitif Nah Ini Nanti Akan Kita Bahas Secara Rinci Juga Nah Kemudian Pada Taksonomi Ya Ranah Keterampilan Ya Ini Mencakup Keterampilan Abstrak Dan Keterampilan Konkret Ya Apa Saja Cakupannya Keterampilan Abstrak Itu Kita Lihat Di Sini Jadi Cakupan Pada ranah Keterampilan Ya Keterampilan Abstrak Ini Ya Mulai Dari Keterampilan Abstrak KA 1 Sampai KA 6 Ya KA 1 Mengamati Nah Jadi Keterampilan Mengamati Yang kedua Keterampilan Abstrak Menanya Kemudian Mencoba Menalar Menyaji Dan Mengkreasi Nah Ini Ranah Keterampilan Abstrak Ya Mulai dari KA 1 Sampai KA 6 Ya Kemudian Dimensi K4 Pada Ranah Keterampilan Konkret Ya Ini Ada Dua Menurut Dave Dan Menurut Simpson Yang pertama Keterampilan Konkret Ya P1 Ya Skomotor 1 Sampai P5 Ya Nah P1 Imitasi Ya Kemudian P2 Manipulasi P3 Presisi P4 Artikulasi P5 Naturalisasi Nah Ini adalah Keterampilan Yang Tingkatannya Paling Tinggi Ya Apa penjelasannya Oke Nanti Kita rinci Ya Lebih jelas Kemudian Menurut Simpson Ya Keterampilan Konkret Ya Disini Ada Cakupan Ada Lima Tingkatan Juga Ya Persepsi Kesiapan Meniru Ya Jadi Ini Keterampilan Konkret Yang Levelnya Paling Rendah Meniru Kemudian Levelnya Naik Membiasakan Mahir Alami Dan Original Nah Ini Ya Jadi Taksonomi Pada ranah Keterampilan Ya Ini Mencakup Dua Aspek Yaitu Keterampilan Abstrak Ya Dan Keterampilan Konkret Nah Ini Ya Sekarang Kita lanjutkan Penjelasan Secara rinci Mengenai Taksonomi Pada ranah Sikap Nah Ada Lima Tingkatan Ya Taksonomi Pada ranah Sikap Atau Afektif Ya Seperti Yang Tadi Sudah Dijelaskan Disini Ya Pada ranah Sikap Ini Mencakup Menerima Menanggapi Atau Merespon Menghargai Menghayati Dan Mengamalkan Nah Sekarang Kita Jelaskan Secara Rinci Ya Bagaimana Pelaksanaan Ya Di Lapangan Ya Mengenai Taksonomi Ranah Sikap Atau Afektif Ini Aplikasinya Seperti Apa Ya Kemudian Implementasinya Seperti Apa Untuk Tahap Menerima Merespon Menghargai Mengorganisasikan Dan Karakterisasi Nah Ya Sekarang Kita Lihat Ya Jadi Ada Beberapa Kata Kerja Operasional Yang Dapat Kita Gunakan Untuk Menggambarkan Kompetensi Ya Atau Disini Ya Taksonomi Pada Ranah Sikap Nah Yang Pertama Tingkatan Yang Pertama Ini Adalah Menerima Ya Secara Operasional Bisa Kita Lihat Disini Jadi Implementasi Dari Menerima Itu Dapat Menunjukkan Ya Misalnya Kesadaran Kemauan Perhatian Mengakui Misalnya Perbedaan Kepentingan Nah Ini Jadi Ini Hal-hal Teknis Yang Bisa Menggambarkan Taksonomi Pada Rana Sikap Ya Pada Level Yang Pertama Menerima Nah Kata Kerja Yang Dapat Menunjukkan Tingkatan Sikap Menerima Ini Ya Ini Misalkan Menanyakan Ya Memilih Mengikuti Menjawab Melanjutkan Memberi Menyatakan Menempatkan Dan Lain Lain Nah Jadi Ini Adalah Kata Kerja Operasional Yang Dapat Menggambarkan Tingkatan Taksonomi Pada Ranah Sikap Ya Pada Level Menerima Jadi Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Merumuskan Misalkan Kompetensi Dasar Atau Dalam Indikator Pencapaian Kompetensi Ya Pada Ranah Sikap Kemudian Pada Level Merespon Ya Nah Secara teknis Bisa Kita Lihat Perilakunya Misalkan Disini Mematuhi Ya Misalkan Mematuhi Peraturan Tuntutan Perintah Kemudian Berperan Aktif Misalnya Di Laboratorium Dalam Diskusi Dalam Kelompok Dalam Organisasi Dalam Kegiatan Nah Ini Menunjukkan Aktifitas Aktifitas Yang Masuk Dalam Kategori Merespon Ya Nah Beberapa Kata kerja Operasional Yang Dapat Digunakan Atau Menunjukkan Rana Sikap Pada Level Merespon Ini Adalah Melaksanakan Membantu Menawarkan Diri Menyambut Dan Lain-lain Nah Ini Secara Teknis Ya Kata kerja Kata kerja Ini Menggambarkan Ranah Sikap Ya Pada Level Merespon Kemudian Untuk Level Menghargai Ya Menerima Suatu Nilai Ya Jadi Menghargai Ini Bisa Ditunjukkan Dengan Beberapa Indikator Misalkan Menerima Suatu Nilai Ya Menyukai Menyepakati Ya Menghargai Misalnya Karya Seni Ya Sumbangan Ilmu Pendapat Gagasan Dan Saran Ya Nah Kata kerja Operasional Yang Dapat Menggambarkan Sikap Pada Level Menghargai Ini Misalkan Menunjukkan Melaksanakan Menyatakan Pendapat Mengambil Prakarsa Dan Beberapa Kata kerja Lainnya Yang Ada Di Sini Nah Jadi Secara Teknis Ya Implementasi Dari Ranah Taksonomi Ranah Sikap Pada Level Menghargai Ini Dapat Ditunjukkan Dengan Beberapa Kata kerja Operasional Yang Menggambarkan Sikap Pada Level Menghargai Nah Kemudian Pada Level Mengorganisasikan Ya Jadi Pada Level Ini Itu Bisa Dicirikan Misalkan Dengan Membentuk Sistem Nilai Membentuk Sistem Nilai Menangkap Relasi Antar Nilai Bertanggung Jawab Mengintegrasikan Nilai Nah Secara Teknis Gambaran Dari Taksonomi Ranah Sikap Pada Level Mengorganisasikan Itu Dapat Dilihat Dengan Beberapa Kata kerja Operasional Ya Yang Pertama Merumuskan Ya Berpegang Pada Mengintegrasikan Menghubungkan Mengaitkan Menyusun Dan Beberapa Kata kerja Lainnya Yang ada Di Sini Jadi Kata kerja Kata kerja Ini Dapat Digunakan Untuk Menggambarkan Taksonomi Ranah Sikap Ya Pada Level Mengorganisasikan Kemudian Karakterisasi Ya Nah Untuk Level Karakterisasi Ini Dapat Di Indikasikan Ya Misalkan Disini Menunjukkan Ya Misalnya Kepercayaan Diri Disiplin Pribadi Kesadaran Moral Kemudian Mempertimbangkan Melibatkan Diri Nah Dari Beberapa Indikasi Ini Ini Dapat Dilihat Melalui Kata kerja Operasional Yang Lebih Teknis Ya Jadi Kata kerja Yang Digunakan Disini Bisa Misalkan Bertindak Menyatakan Memperhatikan Dan Beberapa Kata kerja Lainnya Yang Ini Dapat Menunjukkan Taksonomi Ranah Sikap Pada Level Karakterisasi Nah Ini Ya Baik Ya Kemudian Kita Lanjutkan Ya Pada Taksonomi Pengetahuan Ya Nah Taksonomi Pengetahuan Tadi Sudah kita bahas Juga Disini Ya Ada Mengingat Memahami Menerapkan Menganalisis Mengevaluasi Dan Mengkreasi Ini Dimensi Proses Kognitif Ya Kemudian Disini Ada Pengetahuan Faktual Konseptual Prosedural Metacognitif Nah Sekarang Kita Bahas Secara Detil Untuk Taksonomi Pada Ranah Pengetahuan Kata kerja Operasional Yang Dapat Menunjukkan Taksonomi Pada Ranah Pengetahuan Ya Mulai Dari C1 Sampai C6 Tadi Ya Mengingat Memahami Menerapkan Menganalisis Mengevaluasi Dan Menciptakan Nah Apa saja Kata kerja Yang dapat Digunakan Untuk Menunjukkan Taksonomi Ranah Pengetahuan Ya Jadi Beberapa Kata Kerja Disini Dapat Digunakan Untuk Nanti Misalkan Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi Gitu ya Nah Jadi Pada Ranah Pengetahuan Ya Kata kerja Operasional Ini Beberapa Kata kerja Operasional Dapat Digunakan Jadi Level Mengetahui Ini Misalnya Mengetahui Tentang Istilah Fakta Aturan Urutan Metoda Jadi Hanya Sekedar Tahu Nah Secara Teknis Ya Level Mengingat Ini Dapat Menggunakan Kata kerja Operasional Ya Misalkan Disini Menemu Kenali Atau Mengidentifikasi Mengingat Kembali Membaca Menyebutkan Melafalkan Menuliskan Menghafal Dan Seterusnya Nah Ini Adalah Ranah Kognitif Yang Paling Rendah Ya Levelnya Mengingat Nah Jadi Rumusan Kata kerja Operasionalnya Bisa Menggunakan Kata-kata Ini Ya Untuk Menggambarkan Taksonomi Pada ranah Pengetahuan Khususnya Pada level Paling rendah C1 Yaitu Mengingat Atau Mengetahui Ya Kemudian Pada level Memahami Apa saja Kata kerja Operasional Yang dapat Digunakan Untuk Menunjukkan Taksonomi Ranah Pengetahuan Pada level C2 Memahami Nah Jadi Memahami Ini Itu Bisa dimaknai Menterjemahkan Menafsirkan Memperkirakan Menentukan Misalkan Metode Prosedur Memahami Misalkan Konsep Kaida Prinsip Mengartikan Menginterpretasikan Misalnya Tabel Grafik Bagan Ini Masuk pada Level Memahami Nah Kata kerja Operasional Yang dapat Digunakan Untuk Menunjukkan Taksonomi Ranah Pengetahuan Ini Adalah Misalkan Menjelaskan Mengartikan Menginterpretasikan Menceritakan Dan Lain-lain Nah Jadi Ini Pada Perumusan Misalkan Indikator Pencapaian Kompetensi Kata kerja Yang dapat Digunakan Untuk Menyesuaikan Dengan Taksonomi Kognitif Memahami Dapat Dirumuskan Dengan Beberapa Kata kerja Ini Kemudian Pada Tingkat C3 Atau Menerapkan Misalkan Memecahkan Masalah Membuat Bagan Atau Grafik Menggunakan Misalkan Metode Prosedur Konsep Kaedah Prinsip Nah Jadi Ini Indikasi Indikasi Yang dapat Menggambarkan Tentang Taksonomi Ranah Pengetahuan Pada Level C3 Menerapkan Nah Kata kerja Operasional Yang dapat Digunakan Misalkan Disini Melaksanakan Mengimplementasikan Menggunakan Mengonsepkan Menentukan Dan Seterusnya Nah Ini Kata-kata Kerja Yang dapat Digunakan Untuk Mengindikasikan Taksonomi Ranah Pengetahuan Pada Level C3 Kemudian Menganalisis Nah Ini Level Yang lebih Tinggi C4 Nah Indikasinya Bisa Dilihat Dari Misalkan Disini Mengenali Kesalahan Ya Memberikan Misalkan Memberikan Fakta-fakta Menganalisis Misalkan Struktur Bagian Hubungan Nah Nah Rumusan Taksonomi Ranah Pengetahuan Pada Level C4 Itu dapat Menggunakan Beberapa Kata kerja Misalkan Mendiferensiasikan Mengorganisasikan Mengatribusikan Mendiagnosis Merinci Menelaah Mendeteksi Dan Lain-lain Nah Jadi Kata-kata Kerja Ini Semua Dapat Digunakan Untuk Merumuskan Misalkan Nanti Indikator Pencapaian Kompetensi Pada Taksonomi Ranah Pengetahuan Level C4 Atau Menganalisis Kemudian Kemampuan Mengevaluasi Atau Level C5 Ya Misalkan Menilai Berdasarkan Norma Internal Misalkan Hasil Karya Mutu Karangan Dan Lain-lain Ya Nah Secara Teknis Mengevaluasi Itu Dapat Dirumuskan Menggunakan Kata-kata Kerja Operasional Misalkan Mengecek Mengkritik Membuktikan Mempertahankan Dan Beberapa Kata Kerja Lainnya Yang Termasuk Pada Kata Kerja Operasional Yang Menunjukkan Pada Ranah Pengetahuan Tingkat C5 Atau Mengevaluasi Nah Kemudian Level Yang Keenam Ya Mencipta Ini level Yang paling tinggi Untuk Ranah Pengetahuan Ya Nah Menghasilkan Misalnya Klasifikasi Karangan Teori Kemudian Menyusun Misalnya Laporan Rencana Skema Program Proposal Nah Kemudian Level C6 Juga ini Ya Dapat Dirumuskan Menggunakan Beberapa Kata Kerja Operasional Misalkan Disini Membangun Merencanakan Memproduksi Mengkombinasikan Merancang Dan Beberapa Kata Kerja Lainnya Nah Kelompok Kata Kerja Ini Ya Dapat Digunakan Untuk Merumuskan Misalkan Nanti Pada Indikator Pencapaian Kompetensi Yang Kita Buat Pada Level C6 Atau Mencipta Nah Ini Ya Nah Kemudian Taksonomi Keterampilan Ya Pada ranah Keterampilan Nah Tadi Sudah Dibahas Juga Bahwa Taksonomi Pada ranah Keterampilan Atau Dimensi KI4 Ini Mencakup Keterampilan Abstrak Ya Dan Keterampilan Konkret Nah Ini Ya Keterampilan Abstrak Itu Mencakup Mengamati Menanya Mencoba Menalar Menyaji Mengkreasi Ya Nah Sekarang Kita Lihat Yang Keterampilan Abstrak Ya Nah Kemampuan Yang Diharapkan Ya Dari Hasil Belajar Yang Berkaitan Dengan Keterampilan Abstrak Ya Misalkan Disini Mengamati Apa Yang Ingin Dicapai Ya Nah Jadi pada Proses Mengamati Itu Perhatian Pada Waktu Mengamati Suatu Objek Membaca Suatu Tulisan Mendengar Suatu Penjelasan Catatan Yang Dibuat Tentang Yang Diamati Kesabaran Waktu On task Yang digunakan Untuk Mengamati Jadi ini Kemampuan Mengamati Ya Nah Jadi Pada Akhirnya Nanti Harus Mampu Merumuskan Suatu Catatan Tentang Yang Diamati Ini Deskripsinya Ya Kemudian Pada Tingkatan Menanya Ya Jadi Jenis Jenis Kualitas Dan Jumlah Pertanyaan Yang Diajukan Peserta Didik Ya Yang Mencakup Kemampuan Untuk Merumuskan Pertanyaan Dalam Bentuk Faktual Konseptual Prosedural Dan Hipotetik Nah Ya Pada Level Menanya Kemudian Pada Tingkatan Mengumpulkan Informasi Mencoba Atau Mengolah Ya Nah Disini Jumlah Dan Kualitas Sumber Yang Dikaji Atau Digunakan Kelengkapan Informasi Validitas Informasi Yang Dikumpulkan Dan Instrumen Atau Alat Yang Digunakan Untuk Mengumpulkan Data Nah Ini Pada Proses Mengumpulkan Informasi Nah Ini Deskripsinya Kemudian Pada Proses Menalar Ya Mengasosiasi Atau Mengolah Informasi Nah Jadi Ini Lebih Kompleks Ya Mengembangkan Interpretasi Argumentasi Dan Kesimpulan Ya Mengenai Keterkaitan Informasi Dari Dua Fakta Atau Konsep Kemudian Interpretasi Argumentasi Dan Kesimpulan Mengenai Keterkaitan Lebih dari Dua Fakta Atau Konsep Atau Teori Mensintesis Dan Argumentasi Serta Kesimpulan Keterkaitan Antara Berbagai Jenis Fakta Konsep Teori Maupun Pendapat Kemudian Dapat Mengembangkan Interpretasi Struktur Baru Argumentasi Dan Kesimpulan Yang Menunjukkan Hubungan Fakta Konsep Teori Dari Dua sumber Belajar Atau Lebih Yang Tidak Bertentangan Kemudian Mengembangkan Interpretasi Struktur Baru Argumentasi Dan Kesimpulan Dari Konsep Atau Teori Atau Pendapat Yang Berbeda Dari Berbagai Jenis Sumber Kalau Disini Tadi Dua sumber Atau Lebih Yang Tidak Bertentangan Kemudian Disini Mengembangkan Interpretasi Dan Seterusnya Berdasarkan Dari Berbagai Sumber Yang Berbeda Jadi Pendapat Yang Berbeda Dari Berbagai Sumber Nah Ini Penekanannya Disini Kemudian Mengkomunikasikan Atau Menyajikan Jadi Harus Mampu Menyajikan Hasil Kajian Dari Proses Mengamati Sampai Menalar Baik Dalam Bentuk Tertulis Grafis Media Elektronik Multimedia Maupun Dalam Bentuk Yang Lain Kemudian Pada Tahapan Mencipta Menghasilkan Ide-ide Rancangan Dan Atau Keputusan Keputusan Baru Nah Jadi Ini Level-level Pada Dimensi Keterampilan Abstrak Mulai Dari Mengamati Kemudian Menanya Mengumpulkan Informasi Menalar Mengkomunikasikan Dan Mencipta Nah Jadi Ini Untuk Dimensi Keterampilan Abstrak Lalu Untuk Dimensi Keterampilan Konkret Dimensi Keterampilan Konkret Nanti Kita Akan Bagi Dua Yang Pertama Tingkat Taksonomi Simpson Kemudian Tingkatan Tingkatan Taksonomi D Sekarang Kita Lihat Yang Pertama Tingkat Taksonomi Simpson Ini Ini Untuk Keterampilan Keterampilan Konkret Ada Lima Tingkatan Tingkatan Yang Pertama Ini Persepsi Kesiapan Meniru Jadi Persepsi Ini Menunjukkan Perhatian Untuk Melakukan Suatu Gerakan Kemudian Kesiapan Menunjukkan Kesiapan Mental Dan Fisik Untuk Melakukan Suatu Gerakan Kemudian Meniru Gerakan Secara Terbimbing Jadi Ini Level Keterampilan Konkret Pada Tingkatan Yang Paling Rendah Atau Level Satu Kemudian Tingkatan Yang Kedua Itu Membiasakan Gerakan Atau Mekanism Melakukan Gerakan Mekanistik Jadi Kalau Ini Meniru Gerakan Secara Terbimbing Kemudian Ini Membiasakan Gerakan Melakukan Gerakan Mekanistik Kemudian Pada Tingkatan Berikutnya Adalah Mahir Complex Of Overt Response Melakukan Gerakan Kompleks Dan Termodifikasi Kemudian Level Berikutnya Adalah Menjadi Gerakan Alami Atau Adaptation Ini Penjelasannya Adalah Menjadi Gerakan Alami Yang Diciptakan Sendiri Atas Dasar Gerakan Yang Sudah Dikuasai Sebelumnya Kemudian Tingkatan Yang Tertinggi Level 5 Menjadi Tindakan Original Atau Origination Jadi Disini Gerakan Baru Yang Original Dan Sukar Ditiru Oleh Orang Lain Dan Menjadi Ciri Khasnya Jadi Ini Adalah Level Yang Paling Tinggi Kemudian Untuk Tingkatan Taksonomi Dave Ada Lima Tingkatan Yang Pertama Adalah Imitasi Manipulasi Presisi Artikulasi Dan Naturalisasi Nah Untuk Imitasi Ini Meniru Gerakan Atau Kegiatan Yang Telah Didemonstrasikan Atau Dijelaskan Meliputi Tahap Mencoba Coba Hingga Mencapai Respon Yang Tepat Nah Jadi Ini Imitasi Atau Meniru Nah Kemudian Tahap Berikutnya Adalah Manipulasi Yaitu Melakukan Suatu Pekerjaan Dengan Sedikit Percaya Dan Kemampuan Melalui Perintah Dan Berlatih Ini Manipulasi Ya Kemudian Level Berikutnya Presisi Melakukan Suatu Tugas Atau Aktivitas Dengan Keahlian Dan Kualitas Yang Tinggi Dengan Unjuk Kerja Yang Cepat Halus Dan Akurat Serta Efisien Tanpa Bantuan Atau Instruksi Nah Ini Sudah Mandiri Kemudian Artikulasi Tingkatan Berikutnya Yaitu Keterampilan Berkembang Dengan Baik Sehingga Seseorang Dapat Mengubah Pola Gerakan Sesuai Dengan Persalahan Khusus Untuk Dapat Digunakan Mengatasi Situasi Problem Yang Tidak Sesuai Dengan SOP Kemudian Tingkatan Yang Terakhir Adalah Naturalisasi Yaitu Melakukan Unjuk Kerja Level Tinggi Secara Alamiah Tanpa Perlu Berpikir Tanpa Perlu Berpikir Lama Dengan Mengkreasi Langkah Kerja Yang Baru Jadi Ini Sudah Level Sangat Ahli Nah Sekarang Ada Beberapa Penjelasan Berkait Dengan Imitasi Beberapa Kata Kerja Operasional Yang Dapat Kita Gunakan Untuk Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi Atau Tujuan Pembelajaran Meniru Ini Termasuk Menafsirkan Rangsangan Stimulus Kepekaan Terhadap Rangsangan Beberapa Kata Kerja Operasional Yang Dapat Digunakan Untuk Menunjukkan Level Keterampilan Konkret Pada Level Imitasi Atau Meniru Yaitu Menyalin Mengikuti Mereplikasi Mengulang Mematuhi Membedakan Mempersiapkan Menirukan Menunjukkan Dan Lain-lain Nah Ini Beberapa Kata Kerja Yang Dapat Digunakan Untuk Menunjukkan Level Imitasi Kemudian Pada Level Manipulasi Beberapa Kata Kerja Yang Dapat Digunakan Di antara Beberapa Kata Kerja Ini Adalah Membuat Kembali Membangun Melakukan Melaksanakan Menerapkan Dan Lain-lainnya Nah Ini Adalah Beberapa Kata Kerja Operasional Yang Masuk Dalam Kategori Manipulasi Yang Dapat Kita Gunakan Untuk Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi Kemudian Pada Level Presisi Ya Jadi Berkonsentrasi Untuk Menghasilkan Ketepatan Nah Beberapa Kata Kerja Operasional Yang Dapat Digunakan Untuk Menunjukkan Level Keterampilan Konkret Pada Tingkat Presisi Ini Adalah Menunjukkan Kemudian Melengkapi Menyempurnakan Mengkalibrasi Mengendalikan Dan Kata Kerja Kata Kerja Lainnya Jadi Ini Dapat Digunakan Untuk Memperlihatkan Keterampilan Konkret Ya Dalam Bentuk Aktivitas Pada Level Presisi Kemudian Pada Level Artikulasi Ya Jadi Ini Mengkaitkan Berbagai Keterampilan Ya Bekerja Berdasarkan Pola Nah Beberapa Kata Kerja Operasional Yang Dapat Kita Pakai Adalah Membangun Ya Kemudian Mengatasi Menggabungkan Koordinat Ya Mengintegrasikan Dan Beberapa Kata Kerja Operasional Lainnya Jadi Ini Dapat Kita Gunakan Untuk Menyusun Ya Keterampilan Konkret Dalam Bentuk Operasional Pada Level Artikulasi Kemudian Pada Level Yang Tertinggi Kita Dapat Menggunakan Beberapa Kata Kerja Operasional Untuk Menghasilkan Karya Cipta Kemudian Melakukan Melakukan Sesuatu Melakukan Sesuatu Dengan Ketepatan Yang Tinggi Nah Kata Kerja Kata Kerja Yang dapat Digunakan Ini Misalkan Mendesain Menentukan Mengelola Menciptakan Dan Beberapa Kata Kerja Lainnya Ini Dapat Kita Gunakan Untuk Merumuskan Kegiatan Atau Aktivitas Pembelajaran Pada Dimensi Keterampilan Konkret Pada Level Yang Tertinggi Yaitu Naturalisasi Nah Ini Adalah Beberapa Penjelasan Dari Dimensi Keterampilan Konkret Menurut Tingkatan Taksonomi Dave Nah Sekarang Kita Bandingkan Antara Simpson Dan Dave Jadi Ini Hampir Sama Jadi Persepsi Meniru Ya Disini Meniru Disini Imitasi Juga Meniru Kemudian Disini Mulai Membiasakan Gerakan Disini Melakukan Pekerjaan Dengan Sedikit Percaya Dan Kemampuan Melalui Perintah Dan Berlatih Jadi Berlatih Ini Adalah Bagian Dari Membiasakan Gerakan Terampil Kemudian Mahir Melakukan Gerakan Kompleks Dan Termodifikasi Disini Presisi Melakukan Suatu tugas Aktivitas Dengan Keahlian Dan Kualitas Tinggi Dengan Unjuk Kerja Yang Tepat Halus Dan Akurat Serta Efisien Tanpa Bantuan Atau Instruksi Nah Mahir Dan Presisi Jadi Se-level Atau Sama Tingkatnya Kemudian Menjadi Gerakan Alamiah Disini Artikulasi Jadi Gerakan Gerakan Alami Yang Diciptakan Sendiri Berdasarkan Gerakan Yang Sudah Dikuasai Sebelumnya Kemudian Keterampilan Berkembang Dengan Baik Sehingga Seorang Dapat Mengubah Pola Gerakan Sesuai Dengan Persyaratan Khusus Untuk Dapat Digunakan Mengatasi Situasi Yang Tidak Sesuai Dengan SOP Jadi Ini Gerakan Alami Yang Diciptakan Sendiri Jadi Levelnya Sama Kemudian Level yang Tertinggi Menjadi Tindakan Orisinal Gerakan Baru Yang Orisinal Sukar Ditiru Oleh Orang Lain Kemudian Disini Melakukan Unjuk Kerja Level Tinggi Secara Alamiah Tanpa Perlu Berpikir Lama Dengan Mengkreasi Langkah Kerja Baru Nah Ini Jadi Levelnya Sejajar Antara Tingkatan Taksonomi DEV Dan Tingkatan Taksonomi Simpson Untuk Dimensi Keterampilan Konkret Nah Jadi Dimensi Keterampilan Konkret Dan Tingkatan Taksonomi Ini Ini Menjadi Dasar Acuan Kita Untuk Menyusun Kompetensi Indikator Kompetensi Atau Tujuan Pembelajaran Sehingga Harapannya Nanti Setelah Proses Pembelajaran Standar Kompetensi Lulusan Itu Dapat Tercapai Nah Jadi Kita Sebagai Pendidik Tentu Saja Perlu Memahami Mendalami Tentang Taksonomi Ini Baik Untuk Taksonomi Pada Dimensi Sikap Pengetahuan Maupun Keterampilan Keterampilan Abstrak Maupun Keterampilan Yang Konkret Nah Baik Kita Lanjutkan Sebelum Kita Lanjutkan Ada Beberapa Pertanyaan Yang Harus Dijawab Beberapa Pertanyaannya Adalah Sebagai Berikut Buatlah Suatu Rumusan Kompetensi Yang Menggunakan Taksonomi Ranah Sikap Atau Afektif Pada Level Tiga Menghargai Silahkan Dibuat Kemudian Berikutnya Buatlah Suatu Rumusan Kompetensi Buatlah Contoh Suatu Rumusan Kompetensi Pada Ranah Sikap Pada Level Mengorganisasikan Silahkan Dibuat Kemudian Untuk Taksonomi Pengetahuan Buatlah Suatu Contoh Taksonomi Ranah Pengetahuan Pada Level C2 Buat Contoh Rumusan Kompetensinya Pada Bidang Kejuruan Silahkan Dibuat Kemudian Buat Juga Untuk Level C3 Menerapkan Buat Juga Untuk Level C4 Menganalisis Dan Buat Juga Untuk Level C5 Mengevaluasi Baik Pertanyaan Berikutnya Pada Keterampilan Konkret Ya Taksonomi D Ya Baik Buatlah Rumusan Kompetensi Pada Bidang Kejuruan Ya Yang Memenuhi Level Manipulasi Menggunakan Kata kerja Operasional Yang tadi Sudah Dijelaskan Silahkan Dibuat Kemudian Buat Juga Contoh Rumusan Kompetensi Yang Memenuhi Tingkat Presisi Dan Artikulasi Silahkan Dibuat Baik Sekarang Kita Lanjutkan Materi Kita Ke Gradasi Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Tabel Ini Menggambarkan Tentang Gradasi Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Ya Jadi Taksonomi Ya Level Atau Tingkatan Taksonomi Pada ranah Sikap Pengetahuan Keterampilan Baik Abstrak Maupun Konkret Ya Pada Dimensi Sikap Itu Level Yang Terendah Adalah Menerima Kemudian Merespon Menghargai Menghayati Dan Mengamalkan Pada Level Sikap Yang Tertinggi Kemudian Pada Ranah Pengetahuan Ya Level Yang Paling Rendah C1 Ini Adalah Mengingat Memahami Menerapkan Menganalisis Mengevaluasi Dan Level Yang Tertinggi Adalah Mencipta Dan Untuk Ranah Keterampilan Mencakup Mencakup Keterampilan Abstrak Ya Dengan Kompetensi Yang Diharapkan Itu Mulai Dari Level Yang Paling Rendah Mengamati Ya Menanya Mencoba Menalar Menyaji Dan Mencipta Sedangkan Untuk Keterampilan Konkret Ini Menurut Dave Ya Mencakup Imitasi Manipulasi Presisi Artikulasi Dan Naturalisasi Ya Sedangkan Menurut Simpson Ini Level Yang Paling Rendah Adalah Persepsi Kesiapan Meniru Ya Membiasakan Mahir Alami Dan Original Nah Ini Gradasi Untuk Ranah Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Menurut Tingkatan Taksonomi Yang Tadi Sudah Kita Diskusikan Jadi Ini Adalah Ringkasan Dari Gradasi Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Ya Pada Taksonomi Ranah Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Baik Kita Lanjutkan Pembahasan Kita Mengenai Kompetensi Dasar Jadi Dari Analisis Yang Akan Kita Lakukan Mulai Dari Standar Kompetensi Lulusan KI Dan Kemudian Untuk Merumuskan KD Nah Jadi Keterkaitannya SKL Ini Adalah Sebagai Acuan Utama Untuk Mengembangkan Kompetensi Inti Dan Kompetensi Inti Ini Sebagai Acuan Untuk Merumuskan Kompetensi Dasar Nah Sekarang Kita Lihat SKL Sudah Kita Bahas KI Sudah Kita Bahas Sekarang Kita Bahas Mengenai Kompetensi Dasar Nah Jadi Kompetensi Dasar Ini Adalah Turunan Dari Kompetensi Inti Nah Jadi Kompetensi Dasar Ini Merupakan Kemampuan Yang Menjadi Sarat Untuk Menguasai Kompetensi Inti Yang Harus Dicapai Peserta Didik Melalui Proses Pembelajaran Nah Jadi Kompetensi Dasar Ini Adalah Sarat Untuk Bisa Menguasai Kompetensi Inti Agar Perserta Didik Dapat Mencapai Standar Kompetensi Lulusan Setelah Mengikuti Proses Pembelajaran Nah Kemudian Kompetensi Dasar Ini Juga Merupakan Tingkat Kemampuan Dalam Konteks Muatan Pembelajaran Serta Perkembangan Belajar Yang Didasarkan Pada Kompetensi Inti Kemudian Dikembangkan Berdasarkan Taksonomi Hasil Belajar Seperti yang Tadi Sudah Kita Bahas Jadi Kompetensi Dasar Ini Dikembangkan Berdasarkan Kompetensi Inti Dan Mengacu Kepada Taksonomi Hasil Belajar Yang Mencakup Tadi Ranah Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Nah Kemudian Kompetensi Dasar Ini Juga Memuat Tingkatan Kompetensi Berdasarkan Kompetensi Inti Dan Materi Pembelajaran Sekarang Kita Melihat Prosedur Perumusan Kompetensi Dasar Dan Mata Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Nah Ini Berdasarkan Undang-Undang Sis Dignas Kemudian Standar Nasional Pendidikan Maka Dirumuskan Standar Kompetensi Lulusan Juga Kemudian Standar Kompetensi Lulusan Ini Mencakup Pada Ranah Sikap Tau Mengapa Kemudian Ranah Pengetahuan Tau Apa Mengetahui Apa Dan Ranah Keterampilan Tau Bagaimana Melakukannya Nah Jadi Dari Ranah Sikap Kemudian Diturunkan Menjadi Sikap Spiritual Dan Sikap Sosial Ya Ini KI 1 Dan KI 2 Kemudian Dari Pengetahuan Diturunkan Menjadi KI 3 Pengetahuan Kemudian Keterampilan Ini Menjadi KI 4 Keterampilan Nah Jadi KI 1 KI 2 KI 3 Dan KI 4 Yang dirumuskan Ini Disesuaikan Disesuaikan Dengan Jenjang Pendidikannya Apakah Untuk Pendidikan Kejuruan 3 Tahun Atau 4 Tahun Nah Pada Pembahasan Awal Di video Ini Sudah Kita Singgung Tentang KI 1 KI 2 Ya Sikap Spiritual Dan Sosial Untuk Pendidikan Kejuruan 3 Dan 4 Tahun Ya Tidak Ada Perbedaan Untuk KI 3 Ranah Pengetahuan Antara Pendidikan 3 Tahun Dan 4 Tahun Ada Perbedaan Begitu Juga Untuk Keterampilan Jadi Untuk Pengetahuan Dan Keterampilan Pada Jenjang Pendidikan Kejuruan 3 Dan 4 Tahun Ada Beberapa Penekanan Yang Berbeda Nah Ini Nah Kemudian Dari KI 1 KI 2 KI 3 dan KI 4 Yang Menyesuaikan Dengan Jenjang Pendidikan Kejuruan 3 Atau 4 Tahun Ya Kemudian Kita Rumuskan Kompetensi Dasar Ya Jadi Dari Subjek Keilmuan Ya Ini Ada Kompetensi Dan Ruang Lingkup Materinya Ya Kemudian Ini Dari Ranah Sikap Ada Menerima Merespon Ya Sampai Mengamalkan Kemudian Pada ranah Pengetahuan Ada Mengingat Memahami Menerapkan Menganalisis Mengevaluasi Dan Mencipta Ya Kemudian Ada Faktual Juga Konseptual Prosedural Dan Metacognitive Ini untuk Pengetahuan Ya Kemudian Untuk Keterampilan Ya Ini Mengamati Menanya Mencoba Menalar Menyaji Dan Mencipta Ya Jadi Ini Dari Sisi Keterampilan Abstrak Nah Kalau Didasarkan Pada Keterampilan Konkret Ini Didasarkan Pada Pekerjaan Atau Okupasi Ya Jadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nah Disana Ada Unit Kompetensi Yang Harus Dicapai Nah Jadi Ada Untuk Unit Kompetensi Tertentu Ya Ini Ada Materi Kompetensinya Ada Materi Kompetensinya Dan Seterusnya Nah Dari Unit Kompetensi Menjadi Materi Kompetensi Kemudian Dikaitkan Dengan Kompetensi Pada Ranah Sikap Ya Sehingga Akan Didapatkan Atau Dapat Dirumuskan Kompetensi Dasar Ya Pada Unit Kompetensi Tertentu Yang Memenuhi Ranah Sikap Ya Nah Ini Ada KD A KD B Dan Seterusnya Jadi Untuk Unit Kompetensi Yang Lainnya Disini Nanti Ada KD KD Yang Bersesuaian Antara Kompetensi Ya Dengan Sikap Kemudian Untuk Pengetahuan Ya Jadi Pada ranah Pengetahuan Ini mencakup Beberapa tingkatan Mulai dari Mengingat Memahami Menerapkan Menganalisis Mengevaluasi Sampai Mencipta Ya Kemudian Mencakup juga Ranah Faktual Konseptual Prosedural Dan Metacognitive Nah Jadi Dari Ranah Pengetahuan Kemudian Disini Ada Unit Kompetensi Pekerjaan Atau Okupasi Ya Ada Materi-materi Yang Harus Dipelajari Untuk Setiap Kompetensi Maka Disini Muncul Kompetensi Dasar Ya Dirumuskan Kompetensi Dasar Yang Bersesuaian Bersesuaian Dengan Kompetensi Unit-unit Kompetensi Okupasi Dan Bersesuaian Juga Dengan Pengetahuan Ya Ranah Pengetahuan Jadi Muncul Atau Terbentuk Kompetensi Dasar Yang Berkaitan Dengan Ranah Pengetahuan Dan Kompetensi Okupasi Jadi Berkaitan Dengan Kompetensi Pekerjaan Begitu Tentu Harus Didukung Juga Dengan Ranah Pengetahuan Ya Mulai Dari Mengingat Memahami Nerapkan Sampai Mencipta Ya Kemudian Pengetahuan Faktual Konseptual Prosedural Dan Metakognisi Yang Berkait Langsung Dengan Kemampuan Kerja Atau Okupasi Nah Jadi Kompetensi Dasar Pengetahuan Ini Nanti Juga Sebagai Dasar Yang Mendukung Atau Menguatkan Kompetensi Keterampilan Nah Jadi Dari Unit-unit Kompetensi Berdasarkan Pekerjaan Atau Okupasi Nah Nanti Disini Juga Berdasarkan Ranah Keterampilan Maka Disusun KD-KD Yang Berkaitan Dengan Ranah Keterampilan Sesuai Dengan Kompetensi Okupasi Yang Ada Sehingga Dari Susunan KD-KD Yang Bersesuaian Dengan Ranah Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Dan Juga Bersesuaian Dengan Pekerjaan Atau Okupasi Maka Akan Terbentuk Mata Pelajaran Mata Pelajaran Nah Jadi Dari Mata Pelajaran Mata Pelajaran Ini Ya Ini Membentuk Struktur Dasar Kurikulum 2013 Nah Jadi Dari Rumusan KD-KD Ini Nanti Maka Sebagai Rasional Ini Landasannya Ada Kompetensi Inti Begitu Ya Kemudian Mata Pelajaran Kemudian Struktur Beban Belajar KI KD Nah Jadi Ini Gambaran Tentang Merumuskan Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Berdasarkan Taksonomi Pada Ranah Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Nah Untuk Aplikasi Di Pendidikan Kejuruan Khususnya Pada Mata Pelajaran Mata Pelajaran Yang Produktif Nanti Kita Banyak Bersinggungan Dengan Kompetensi Dasar Pengetahuan Ya Dan Keterampilan Ya Atau Kompetensi Inti 3 Ya KI 3 Dan Kompetensi Inti KI 4 Nah Ini Yang Bersesuaian Dan Banyak Nanti Akan Kita Bahas Ya Jadi KI Pengetahuan KI Keterampilan Yang Dijabarkan Nanti Diturunkan Menjadi KD KD Pada ranah Pengetahuan Dan KD KD Pada ranah Keterampilan Nah Baik Kita Lanjutkan Nah Selain dari Tadi Penguatan Kompetensi Pada ranah Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Maka Siswa Juga Perlu Dibekali Dengan Penguatan Pendidikan Karakter Nah Jadi Penguatan Pendidikan Karakter Ini Di bawah Tanggung jawab Satuan Pendidikan Ya Atau Di bawah Tanggung jawab Sekolah Tujuan Dari Pendidikan Karakter Ini Adalah Memperkuat Karakter Peserta Didik Ya Melalui Harmonisasi Olah hati Olah rasa Olah fikir Dan Olah raga Nah Jadi Tanggung jawab Sekolah Di sini Untuk Membentuk Karakter Atau Menguatkan Karakter Peserta Didik Nah Pelaksanaannya Itu Melibatkan Dan kerjasama Dengan Satuan Pendidikan Keluarga Dan Masyarakat Jadi Tujuannya Memang Agar Peserta Didik Itu Memiliki Karakter Yang Kuat Jadi Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter Ini Yang Pertama Adalah Membangun Dan Membekali Peserta Didik Sebagai Generasi Emas Indonesia Tahun 2024 Dengan Jiwa Pancasila Dan Pendidikan Karakter Yang Baik Guna Menghadapi Dinamika Perubahan Di Masa Depan Nah Kemudian Mengembangkan Platform Pendidikan Nasional Yang Meletakkan Pendidikan Karakter Sebagai Jiwa Utama Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Dengan Dukungan Pelibatan Publik Yang Dilakukan Melalui Pendidikan Jalur Formal Non Formal Dan Informal Dengan Memperhatikan Keberagaman Budaya Indonesia Kemudian Tujuan berikutnya Adalah Merevitalisasi Dan Memperkuat Potensi Dan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan Peserta Didik Masyarakat Dan Lingkungan Mengimplementasikan Penguatan Pendidikan Karakter ini Jadi Ini Tujuan Pendidikan Karakter Kemudian Nilai-nilai Yang Terdapat Dalam Penguatan Karakter Ini Penguatan Pendidikan Karakter Ini Dilaksanakan Dengan Menerapkan Nilai-nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter Yang Mencakup Nilai Religius Jujur Toleran Disiplin Bekerja Keras Kreatif Mandiri Demokratis Memiliki Rasa Ingin Tahu Semangat Kebangsaan Cinta Tanah Air Menghargai Prestasi Komunikatif Cinta Damai Gemar Membaca Peduli Lingkungan Peduli Sosial Dan Bertanggung Jawab Jadi Ini Adalah Nilai-nilai Karakter Yang Ditekankan Pada Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Baik Jadi Demikianlah Pembahasan Kita Mengenai Analisis SKL KI Dan KD Nah Masih ada Lanjutan Dari materi Ini Ya Agar Video Tidak Terlalu Panjang Jadi Kita Lanjutkan Nanti Pada Video Berikutnya Khusus Membahas Tentang Analisis SKL KI KD Ya Jadi Jadi Nanti Kita Akan Membahas Mengenai Analisis Standar Kompetensi Lulusan Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Ya Melalui Video Berikutnya Ya Baik Demikianlah Pembahasan Kita Mengenai Analisis SKL KI Dan KD Sampai Berjumpa Kembali Pada Video Berikutnya Yang Khusus Membahas Tentang Bagaimana Cara Langkah-langkah Untuk Menganalisis SKL KI Dan KD Beserta Contoh-contoh Yang Akan Diberikan Demikian Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat